hai 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 jadi ini adalah part keduanya mau kasih unjuk ini tiketnya dua tiket 4.000 adalah aku dan suami dua tiket 3000 adalah dua anakku sebenarnya si bayi enggak perlu bayar ya karena di bawah tiga tahun itu enggak perlu bayar cuma kita nggak tahu jadi yaudahlah ngapa-apa 3000 ini ya jadi total ada 14.000 murah banget kan gimana kalian mau online atau offline bisa ya cuma download aja kalau mau online Taman Marga Satwa Ragunan ayo kita mulai masuk ini parkirannya ya parkirannya sangat luas sih mobil bisa bis bisa truk bisa Hai motor juga ada yang menuju ke pintu masuk Nah kita sudah di dalam kebun binatangnya sebelah sini ada rental sepeda dan sebelah kananku itu adalah taman bermain ketutupan pohon ya tapi taman bermain itu luas cukup bagus juga pasti anak-anak tuh seneng banget main di taman itu gimana ya tapi aku nanti dulu mau lihat hewan-hewan dulu tuh kan kelihatan enggak ketutupan ya Nah ini kita mau lihat hewan apa dulu ya yang deket dulu deh ya Oh ada burung pelikan disini burung pelikannya banyak banget anak-anak langsung excited banget melihat hewan yang mereka baru lihat Hai jalan-jalan di kebun binatang ini vipsnya dapat banyak ya vips danau vips hutan asri enak sejuk lah pokoknya jadi buat kalian yang bosen jalan-jalannya di indoor mulu kebun binatang ini cocok banget buat kalian yang pengen menyegarkan pikiran baru masuk aja pemandangannya udah hijau banget ya ini aku sambil ngendong si baby dengan gendongan m-shape tapi tetep aja meskipun gendongan m-shape kalau dipakai kita buat jalan seharian ya keliling-keliling beneran pegel sakit pula nih badan ini adalah petunjuk arah kalau kita mau ngelihat hewan apa atau mau ke tempat mana ya apa mesjid apa pusat informasi pokoknya ada petunjuknya cuma petunjuknya misalkan ke arah kanan atau lurus itu tuh nggak sedekat yang kita pikir ya masih jauh gitu karena ini kebun binatang tuh luas banget jadi tipsnya menurut aku daripada pegel ya yang bawa baby bawa stroller aja jadi nggak terlalu berat gitu beban di badannya sebenarnya diperbolehkan buat kita berteduh atau ngelakukar di bawah pohon kayak gini ya cuma hati-hati ya karena pohonnya tuh tinggi-tinggi banget dan pohon tua akhirnya kita sampai di pusat primata lumayan jauh ya dari lihat hewan yang burung pelikan ke pusat primata ini lutung pera Kalimantan jadi emang ada beberapa jenis primata ya kalau anakku si kakak taunya mangi gitu taunya primata itu cuma mangi dengan kesini jadikan mereka tahu ya bahwa banyak jenis primata bukan cowoknya aja misi bayi tuh udah mulai rewel banget jadi aku nggak nggak lengkap gitu videoinnya karena riwoh banget jalan-jalan kesini selain sedikasi untuk anak ini juga healing buat kita ya karena pemandangannya hijau banget aku kesini sengaja setelah selesai orang-orang libur lebaran ya jadi kondisinya udah nggak terlalu ramai ini aku ngendongnya kayak gini temen-temen suami aku bawa tas bawa tentengan juga gane anak kayak pokoknya riwoh sih dari tadi tuh kita udah jalan jauh banget loh tapi belum nemuin hewan-hewan gitu cuma sepanjang jalan ya tempat buat jalan terus pohon-pohon gitu menuju ke hewannya tuh masih lama malah nemu arena bermain anak-anak ya udahlah si kakak udah pengen banget gitu nggak bisa nahan deh kalau ngeliat permainan kayak gini pasti nih tak main ini helikopter satu koin satu anak nah per koinnya ini 5000 murah sih menurut aku ya bisa muter lumayan lama gitu muternya di arena bermain ini disajikan banyak permainan ya kalian bisa pilih bisa buat orang tuanya juga tapi kalau yang harus helikopter ini untuk anak-anak si kakak udah sekali aja ya kata aku mau ngajak dia lagi permainan lainnya lagi ya ngerasain for your information jadi bayi pun udah kehitung ya jadi bayi pun harus punya koin atau beli koin kan kalau mau ikut naik gitu aku pikir bayi kalau digedong sama ibunya free ternyata enggak bayar juga habis ini udah kita langsung lihat hewan lagi ya Nah ini adalah hewan komodo kebun binatang ini tuh cukup luas dan gak semua aku bisa kunjungi ya hewan-hewannya jadi cuma beberapa aja yang bisa karena kaki ini enggak sanggup untuk melangkah plus berat juga ngegendong bayi Nah sekarang kita mau lihat gajah kalau mau lihat lebih dekat kita agak jalan lagi ada jauh lagi ya begitulah ya namanya juga jalan-jalan ya makanya jalan beneran ini tapi paling enak kalau punya toddler gitu itu sih bawa stroller sih menurut aku jadi ayah bunda bisa lebih relax tinggal dorong gitu kan karena nggak khawatir jalanannya tuh gerodakan jalanannya tuh halus tenang aja mulus gitu loh jadi si baby di stroller hewan gajah ini cukup banyak ya orang yang ngelihat karena kan hewannya tuh besar gitu jadi orang-orang tuh excited banget ngeliat hewan-hewan yang besar kayak gini sebetulnya juga ada hewan jerapa hewan macan singa ular cuma kayak nggak sanggup deh nah ini rusak rusaknya lumayan ada beberapa lah gitu ya kalau mau ngeliat seluruh hewan sih kayaknya nggak sanggup deh jadi cuma sekelibat-sekelibat aja lah selain murah tiket masuknya untuk fasilitas toilet pun gratis disini udah dulu ya temen-temen aku mau istirahat dulu sekalian mau ke toilet aku juga mau makan lapar banget terima kasih yang sudah nonton temen-temen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati